Intro Saya Faye dari Bank Sampah Bersinar Kita ada lokasi di Kabupaten Bandung, di Bojongsong, dan juga di Dago Kegiatannya di tempat kita itu, kita ngajakin masyarakat untuk mau milah sampah Nah sampahnya itu bisa ditabungin, kayak kita kalau ke bank itu kan nyetor-nyetor uang Ya kalau ke bank sampah, kita nyetornya nyetor sampah, tapi nariknya narik uang Oke Gitu, keren kan? Oke Ya, jadi kita tuh anti mainstream ya, kalau orang pulang kerja, mafe gitu ya Kalau kita minum-minumnya di pinggir sungai kita Oh iya ya, minum-minum ya, ya minum dulu Ini salah satu yang campaign kita juga ya Jadi kalau bisa bawa gambler sendiri, kenapa kita harus pakai botol plastik sekali pakai ya Tapi kalau misalnya kepepet, gak apa-apa Gak apa-apa, gak masalah Yang penting kita bertanggung jawab dengan cara apa? Memilah sampahnya Pisahkan, supaya sampah itu bisa dimanfaatkan kembali Bisa dimanfaatkan kembali ya, benar-benar Itu, emang sampah itu bisa dimanfaatkan kembali gitu? Bisa banget, jadi gini, sampah itu sebenarnya memiliki nilai ekonomi Di tempat kami itu, orang datang bawa sampah bayar listrik Orang datang bawa sampah beli pulsa Orang bawa sampah beli beras, beli minyak, beli apa-apa, bisa Bahkan sekarang bisa beli emas Ibu-ibu yang suka investasi, dia nabungnya emas Bahkan sekarang kita lagi ada program Nabung sampah bisa buat dapat porsi haji Juga bisa beli motor Beli motor itu bisa di tempat kita Dengan cicilan jauh lebih murah Dan juga bayarnya bisa pakai sampah Keren kan? Jadi kalau kayak gitu, kalau untuk modal kawin bisa juga dong ke situ? Bisa Oh bisa Oh apa aja bisa Karena di bank sampah kita itu Ini adalah satu filosofi yang kita memasihkan Sampah menjadi nilai tukar baru Gitu Jadi dari sampah itu bisa jadi apa aja Dari sampah, masyarakat bisa bayar uang sekolah Kita ada kerjasama dengan beberapa universitas Bayarnya bisa pakai sampah Mau servis motor, bayarnya bisa pakai sampah Mau apa aja sih? Mau apa coba yang nggak bisa pakai sampah? Oh Apa ya? Tapi dengan syarat Ada syaratnya tapi Sampahnya dipilah dari rumah Tau nggak kenapa saya bawa Mbak Faye ke sini? Kenapa sih? Karena disini ini adalah dulu adalah sungai Yang sangat-sangat kotor Dan nomor 4 ya ke dunia, kalau nggak salah ya Nomor 3 di dunia Keren ya Sekarang itu sudah bersih Sungainya Iya sungainya Tapi memang masih ya butuh proses ya Gak akan optimal sih sebenarnya Serap tanahnya ini Yang udah tercampur dengan sampah Itu rendah sekali Jadi nggak bisa ditanamin pohon yang tinggi-tinggi banget juga Daya serap tanahnya udah nggak bagus Orang isinya plastik semua Gitu Tapi ya minimal Sudah ada progres ya Ibarangnya seperti itu Sedangkan kita sudah melihat air mengalir Air mengalir Kalau dulu tuh ya 2 tahun yang lalu Kalau 3 tahun yang lalu lah Kalau kesini itu Saya bisa melihat orang berdiri loh di atas sungai Wuh serius? Keren nggak ah? Kayak mujizat gitu ya Mujizat Saking isinya sampah semua Orang tuh bisa berjalan di atas sungai gitu Wow Keren kan? Nah Lihat saya Saya mau jalan Saya mau jalan di atas sungai Kesini ya gitu ya Benar benar Tapi baunya juga luar biasa sih Iya Jadi harus gitu Kalau sekarang kan oke ya Jadi dia nggak ada keseimbangan ya Kalau gitu ya Karena dia gini Jatuh Dia lucu ya Mbak Faye ini udah berapa lama Menggiatkan Bang sampah Bang sampah ini Oke Jadi bang sampah bersinar itu berdirinya tahun 2014 Berawal dari apa Jadi dari dulu tuh kan daerah sini tuh emang sering banjir kan Oke Yang paling mengerikan saat banjir itu adalah sakit penyakit yang muncul Terus orang-orang nggak bisa kerja Yang ada apa Orang tua, bapak ibu, tua muda, anak-anak semua turun ke jalan mereka bawa mangkok Bawa mangkok buat apa mereka minta-minta Padahal di rumah mereka tuh sampah semuanya Karena sampah kiriman dari sungai Yang banjir Kiriman sungai dari banjir Kalau nggak ada banjir Ya nggak ada Nggak ada sampah Mereka buang sampahnya ke sungai Oh iya Gitu Sampai sungainya penuh Nah nanti kalau sungai udah penuh Hujan dateng Banjir sama sungai dibalikin lagi ke rumahnya Balikin lagi ke rumahnya Jadi itu namanya hukum tabur tuai Ya gitu Tabur tuai Apa yang kau tabur itu yang kau tuai Betul Jadi istilahnya itu melek cabai jadi cabai ya Apa yang kita tabur itu yang kita tuai Nah gitu Nah Padahal sampah-sampah itu kan miliki nilai Mereka nggak perlu minta-minta Dan mereka juga nggak perlu ngerasain banjir yang menjijikan itu Yang sampah masuk-masuk ke dalam rumah itu Akhirnya Tercetuslah untuk membuat sampah ini menjadi nilai tukar baru Dan bagaimana cara supaya masyarakat mau milah sampah Karena kalau disuruh ya Mas-mas mau pilih sampah nggak? Nggak mau Tapi kalau misalnya Mas mau nggak sampahnya bawa ke tempat kita Kita bisa bayar pulsa Pilih pulsa Pakai sampah yang mau nggak gitu Kalau bisa bayar lisik pakai sampah yang mau nggak Barulah disitu masyarakat mulai muncul kesadarannya Akhirnya kalau sekarang kita ngadain acara nih Itu acara beres Sampah juga beres Bahkan masyarakat bisa rebutan sampah Saking mereka tahu ini punya nilai Karena itu punya nilai ya Ibaratnya Tapi udah banyak nggak sih yang tahu? Kita memang masih terus menggalakan ini Menggalakan program bal sampah ini Sebenernya di Indonesia sendiri itu sudah ada 7.000 bank sampah 7.000 bank sampah Tapi memang masih sangat sedikit yang aktif Dan dikelola secara profesional Karena biasanya ya lebih ke volunteer aja Oke Nah disini kami menunjukkan bal sampah bersinar Didirikan mandiri Oleh mandiri maksudnya bukan dari pemerintah atau dari mana Tapi memang kita juga kerja sama Sama pemerintah Juga kalau kita ngadain acara Itu kan tetap kita melibatkan pemerintah Dan unsur-unsur lainnya ya Pentahelix Tapi disini kita membuktikan Sebenernya kita juga bisa Asal kita punya kemauan gitu Iya Dan disini Kita sendiri sekarang lagi menggerakkan anak-anak muda sih Untuk lebih care tentang sampah ini Ini Tadi ngomongin soal pemerintah gitu loh Pemerintah ini sebenernya sudah ada program dong Sebenernya untuk sampah-sampah ini Kayak di kota Bandung tuh juga ada Sebenernya ada Kang Pisman kan Di Kabupaten Bandung juga Sepertinya lagi ada mau sih Tapi terlepas dari itu semua Sebenernya Sampah itu kan tanggung jawab kita Kita yang ngehasilin Masa kita gak mau bertanggung jawab Iya gak? Saya mau bertanggung jawab teh Tapi kan saya gak tau bapaknya siapa Gitu kan Kayak begini ini kan gak jelas bapaknya siapa Sampah-sampah ini Oh iya ini sampahnya juga gak jelas ya Gak jelas sampahnya siapa Gitu dan ada quotes kan Kita itu sedang meminjam bumi dari Generasi yang akan datang Gitu Jadi Masa kita kasih buat anak cucu kita Kondisinya seperti ini Iya bener Gitu Jadi ya namanya juga kita minjam sesuatu Kan harus kita rawat Kita jaga Kita kembalikan dalam keadaan utuh dong Gitu Nah Seperti ini Jadi ini kan sampah-sampah yang tidak ada penanggung jawabnya nih Yaudah yuk kita Dengan kesadaran kita Kita yang bertanggung jawab Buat sampah kita sendiri Jadi Sampah ini Sampahmu tanggung jawabmu Itu yang sedang kita campaign Sama orang-orang Gitu Jadi intinya Dari setiap individu kita Juga harus ya bertanggung jawab ya Untuk Diri kita sendiri juga Atas sampah yang Kita produksi setiap hari Kita ini produsen sampah Kita Makan Kita misalnya gini deh Cuci baju Pake deterjen Deterjennya Bungkusnya apa Iya bener ya Iya Kita mandi Pake shampoo Pake sabun Bungkusnya apa Semua plastik Dan kita produksi sampah Almost everyday Sekarang kita juga lagi pikirin Kak Sampah popok Bayi itu Satu hari Popoknya 4 Minimum jam sekali ganti dong Oh iya Bener gak Bener bener Setahun 365 hari Kali 4 berapa tuh Pasti lebih dari 1200 ya 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 1300 sekian lah Gitu ya Itu satu bayi Popok Bayi biasanya Baru pinter pipis Dua tahun kali ya Pinter pipis Iya maksudnya dia bisa ngomong Mau Mau tarilet gitu loh Bisa dua tahun Bener gak Pinter pipis itu gimana tuh Maksudnya pintar pipis itu Maksudnya jadi Ini bisa ngomong Mam Mau pipis Oh oke Tau usah pake pampers lagi kan Ya anggap setahun deh Setahun udah pinter Berarti satu bayi 1300 popok Oke Satu kecamatan bisa ada berapa bayi 1000 bayi bisa loh Batita Oh Iya Satu tahun 1300 x 1000 bayi Satu kecamatan 1.300.000 popok Oh jadi itu juga masalah besar juga ya Dari popok ya Itu masalah besar juga Jadi itu ada 1.300.000 popok Dalam satu tahun Si popok itu terbuat dari Serat Di dalamnya Ya Kapas tuh ya Ada serat kan Luarnya dilapisin sama apa Plastik dong Biar gak bocor Plastik oke Terurai selama Eh tunggu dulu Dari plastik itu ada gambarnya Gambarnya Kan ada gambarnya itu Terus Nah itu terurainya bisa 80 tahun Jadi Iya plastik itu 80 tahun Jadi Popok bayi Satu tahun Satu kecamatan 1.300.000 Terurainya 80 tahun lagi Kebayangkan Nah 1.300.000 popok Itu bisa dijajarin Mungkin 1 kilo Ini ketutup semua Jangan-jangan ini popok semua ini Bisa jadi Karena memang saya sering banget Temuin banyak popok bayi Gitu Nah Itu juga satu problem Dan kita sedang cari solusinya Nah Sampah Anorganic aja Kalau kita mau pilah Itu udah bisa Nge-rejuice Sekitar 40-50% Sampah Jadi itu udah Yang penting kita mau milah aja ya 40-50% Sampah kita udah berkurang Apalagi kalau kita mau nerapin Prinsip 3R Tau ya 3R 3R itu apa itu 3R itu 3R Tau ya 3R apa Rejuice Rejuice Recycle Jadi yang pertama adalah Kita rejuice dulu Kayak misalnya Dengan cara bawa botol Sendiri Kan gak perlu Kita Nambah sampah Botol plastik kemasan Kalau ke Beli kopi Minta pakai gelas Atau bawa tumbler Gak usah pakai plastik cup Gitu Kalau beli cilok Bawa wadah sendiri Beli nasi padang Bawa wadah sendiri Tapi enak gak kira-kira Kurang afdol Kurang afdol Rasanya Terus dibiasakan Jadi apa yang bisa kita Rejuice Kita rejuice Apa yang bisa kita kurangi Kita kurangi Apalagi gini Prinsipnya gini Kalau saya Ini bakal berakhir Di TPS TPA Atau bisa diolah lagi Kalau misalnya itu bisa diolah lagi Saya akan pakai Tapi kalau misalnya ini Tidak bisa diolah lagi Saya gak mau pakai Tidak bisa diolah itu yang apa ya Contohnya gini Beli cilok Pakai plastik ya Nah itu plastik itu Kalau udah bercampur Dengan bumbu-bumbu cilok Itu susah Udah susah ngolahnya gitu Tapi kalau misalnya Sebenernya itu kan Kita bisa bawa wadah sendiri kan Gitu Kayak misalnya Bungkus kertas nasi Nasi padang Saya tahu Itu akan berakhir Di TPS TPA Jadi lebih baik Saya bawa wadah sendiri aja Walaupun mungkin Rasanya kurang padang gitu ya Iya Kurang abdol Tapi Itu upaya yang bisa saya lakukan Dalam merejuice Kemudian yang kedua Rejuice Rejuice itu Menggunakan kembali Makanya teman-teman Bisa datang juga Di gudangnya kita Kalau misalnya ada barang Yang memang masih bisa dipakai Silahkan ambil Pakai lagi Ya Kadang kita juga Open donasi Untuk baju bekas Yang masih layak pakai Kita bagikan lagi Ke masyarakat yang membutuhkan Itu bisa direuse Mengurangi sampah tekstil Banyak dong Ya Kemudian Sepatu bekas Dan lain-lain lah Kayak gitu Nah Yang ketiga Ada upaya recycle Recycle tadi ya Kayak misalnya Saya kepepet nih Air di botol minum Udah habis Terpaksa saya harus beli Air mineral Dalam kemasan plastik Karena kita juga Masih susah untuk menemukan Refiltation ya Buat air gitu Nah Kalau sudah pakai Sudah pakai Plastik tersebut Upaya yang harus kita lakukan Adalah memilah Setelah dipilah Itu akan direcycle Nah sampahan organik kan Dibagi menjadi Empat bagian besar Ada Ada logam Kertas Kaca Plastik Nah nanti plastik Dibagi-bagi lagi Ada PE 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 PET PP LDPE Macem-macem Nah itu dibagi lagi Berdasarkan jenisnya Apa tadi PE PE PP PP PET PET LDPE LDPE Dan masih banyak lagi Dan PDPT HDPE Pandapotan Purba PDPT PDPT PDPB Pandapotan Purba Ada LDPE Ada HDPE Jadi banyak Nanti kaca juga dibagi lagi Logam dibagi lagi Kertas juga dibagi lagi Dan itu nanti bisa di Recycle Dan bisa di recycle semua ya Jadi tetrapek ternyata bisa jadi kertas loh Oke Oh ya tetrapek itu ya Kalau suka minum susu Minum susu itu ya Itu bisa di recycle Bisa di daur ulang Harus ngapain Harus milah Oke Saya dengar juga katanya Kalau gak salah kan Dari si plastik itu Ibaratnya Saya pernah dengar Katanya kalau misalnya dia itu Sudah dimasukin Dengan benda asing Itu Jatuhnya tidak Steril ya Baiknya Teman-teman kalau udah pake Botol kemasan Udah Dia memang gak boleh diisi ulang kan Jadi memang itu Kemasan sekali pakai Jadi sekali pakai yaudah Dipilah Dan Dibuang pada tempatnya Atau kalau kalian mau pilah Tabungkan ke bank sampah bersinar Nah Contoh PET nih PET itu kan botol air mineral kemasan ya Oke Ini brand lah ya Merk apapun itu terbuat dari PET Kenapa PET? Karena PET itu Yang paling bagus Melindungi makanan Oke Yang paling food grade lah Seperti kayak gitu Nah sekarang itu Si PET itu Bisa di recycle Tapi ada syaratnya Syaratnya ada ya Jangan dimasukin Benda apapun Jat apapun ke dalam Karena kalau udah dimasukin Itu akan sulit sekali Mericycle-nya Gitu Jadi Itu juga Mungkin Teman-teman disini Bisa bantu setelah Minum Pisahkan Dan jangan diisi apa-apa Kalau bisa Taruh ke tempat Yang Khusus untuk Botol plastik Gitu Nanti Kayak di tempat kita Kita ada Poin-poin Untuk orang bisa drop Si botol plastiknya itu Contohnya misalnya Benda asing itu Apa aja ya? Apapun Jadi jangan diisi apa-apa Kayak Kan banyakkan orang ada Buat jadi Diisi ini loh Kayak misalnya Beli Pewangi Reveal Nanti dimasukin ke situ Terus Jadi itu Beli lagi Apa ya Apapun lah Yang beli refill Terus masukin ke botol Gitu kan Emang itu Gampang sih Cuman Sayangnya nanti Si botol pasti itu Udah gak bisa Di Recycle Untuk Klasik kemasan Makanan lagi Jadi udah gak Fusret Jadi memang Diolahnya untuk yang lain Jadi Upayakan untuk kita Mau pilah sampahnya Habis pakai yaudah Dipilah aja Tabungin aja langsung Ke bank sama bersinar Bisa jadi emas Kita kelola sampah Bahkan di tempat Lapas Lembaga pemasyarakatan Bahkan mereka aja Mau pilah sampah loh Oh mau ya? Iya Dan mereka Bisa menghasilkan Uang Buat si lembaganya Jadi nanti ada Jadi kalau yang udah Mau keluar tuh Mereka bisa di Pelatihan kerja Oke pelatihan kerja juga ya Jadinya ya Jadi pada saat mereka Keluar dari lapas Mereka sudah tahu Punya kesempatan Punya kesempatan Untuk itu ya Gini Boleh dibaca ya Boleh dicek datanya Untuk Jawa Barat aja ya Kita punya TPA itu Sari Mukti Dan Sari Mukti itu Kemungkinan dia 2020 Udah gak bisa terima lagi Saking dia udah penuh banget Kejadian tahun Dulu yang di Lewi Gajah Ada Longsor ya Iya Longsor Itu mati ratusan orang kan Karena Ya itu Karena timbunan sampah itu Dan kita gak mau itu kejadian lagi Makanya Sekarang pemerintah Lagi siapkan juga Di Legok Nangka Tapi itu juga belum tahu Kapan kan Sampah itu Dari Jawa Barat itu Potensi sampah Yang dihasilkan Itu 6.000 ton 6.000 ton Per hari Per hari Gitu Dan Yang keangkut itu Hanya 40-60% Wow Gitu Game On Game 겨un CHEM Main Game 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 reimburse